Saya tanya sekali lagi Kayak cungkring Yang sudah mengalami gejala kebotakan di belakang Kamu bukan orangnya? Kamu bukan? Gak mau jawab ya Oke Asal tahu aja Bener kamu orangnya atau bukan? Jangan-jangan cuma mirip doang 11-12 pak 11-12? Ngelawan nih orang Ngelawan Belum pernah dihajar sama beginian Jadinya ya Saya kasih tahu Saya bisa silat Rajin fitness Ibadah gak pernah lolos Rajin ikut open house di istana presiden Selalu membantu orang tua Cuci baju sendiri Saya bisa melakukan semuanya Saya bisa membuat kamu mengaku Berisik Jangan ganggu Ini lagi bikin menu restoran Dah Sekarang Saya mau keras sama kamu Apakah kamu sebenarnya Post night show Post night show Selamat malam Selamat malam Oh semangat Penontonnya cantik-cantik loh hari ini Disapa silahkan Dari universitas Profesor Dr. Gustavo Braggama Juga dari M.H. Tamrin Dari Unindra Selamat malam Selamat datang di studio tonight show Selamat menikmati acara Dan malam hari ini Tadi kayaknya tamu kita sudah ketebak ya Siapa? Langsung saja ini dia Siapa bisa? Siapa bisa? Panji Pragi Waksono Panji Pragi Waksono Dari dulu kita selalu pengen mengundang Panji Tepat jam 11 Berhalangan terus ya Betul Pak Tapi sekarang bisa Iya Sekarang sudah bisa Betul Pak Sekarang alhamdulillah jadwal memungkinkan Ibu kota Jawa Tengah apa? Semarang ya Kalo gak salah Gitu dong Kena deh Acarnya dia dulu Gak ngerti loh Gitu Masih kurus waktu itu ya Tapi sekarang kurus lagi Panji Oh jelas Bikram Yoba Seorang Panji Bikram Yoba Enggak Tapi kena lebih singset Sekarang bener lebih sehat ya Panji Itu diet nasi dan pakai Apa namanya itu Stagen 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 betul Kalau makan nasi bagus lah Ini kayak ini Mau lihat ada stagennya atau enggak Ji Ini ada beberapa pertanyaan yang kita minta lo untuk jawab Pertanyaan pertama Kalau punya satu kesempatan untuk mengembalikan barang lo yang pernah hilang Barang apa yang lo pengen banget balik lagi Kaset Nintendo Delta Force Coba nanti dulu Kiri kanan atas bawah Mesti ingat gak? Atas atas bawah kiri kanan kiri kanan B A B A Oh salah Atas bawah atas bawah kiri kanan kiri kanan A B A B Selektar Ya itu dia Yang gak ngerti nih Yang ngerti ya Dapat 72 nyawa Betul Wah yang tau kita doang Lantan bro Next Gila Kalau lo restart hidup Lo boleh ngerestart hidup Lo profesi apa yang bakal lo pilih Pengacara Pengacara Iya Karena for the sake of the money Oh syuris ngeri Gak karena gue nyari pekerjaan yang memungkinkan gue bisa bacot Itu aja Oke next Sepak bola atau basket? Oh sepak bola Serius loh? Oh iya Gue kira lo anak basket Jumanya lo basket banget juga Cinta pertama gue sepak bola Terus gue selingkuh ke basket Terus kan gitu kan Bini tua manggil-manggil balik lagi Itu di kehidupan Gak aja gue ngerti bini tua bini muda ya Di kehidupan rumah tangga juga kayak gitu Ya enggak lah Next Chelsea atau Arsenal? Aduh Eh Di jam salah satu Panji Kita tau loh M.U Arsenal Arsenal kenapa? Di antara semua lawan-lawannya Manchester United Yang lagi gak baik Tapi kembali ke sana kelak Yang paling gue respect Arsenal Karena waktu gue lagi seneng-senengnya nonton EPL Musuh Bebu Iteya Arsenal Gue masuk pada era Invincibles Wuih Unbeaten Yoi Yasi-si-si Kongong tuh orang-orang Arsenal Kalau Liverpool Arsenal? Liverpool Oh Nah gimana sih? Lebih abadi Lebih abadi Lo kalau misalkan kok Berarti lo Liverpool ya? Enggak gue Terima kasih Kali baca blog lo ketika lo bola, waktu itu lo ngomongin soal timnas ya, sempet juga yang lo kemaren udahan dengan acara talkshow lo itu gue juga baca. Sedih apa ya? Sedih lupa. Ini mau format duo aja atau ada trionya? Sebutkan tokoh superhero yang menggambarkan diri lo. Batman. Kenapa? Gue selalu punya analogi, ini sekarang gue lagi nge Bruce Wayne, lagi nge Batman. Gue sebut nge Bruce Wayne tuh kalo lagi nyari duit. Nge Batman tuh kalo berkarya gitu. Yoi, itu gue. Ini sekarang gue lagi nge Bruce Wayne nih buat nyari duit doang. Oh. Ada duitnya ga sih di acara? Engga, ini sukarela semua. Oh ya, salah. Tapi gapapa, dapet nasi kotak kok. Gue suka itu gapapa ya. Gue suka koleksi nasi kotak TV. Next question. Ridwan Kamil, Bapak Ridwan Kamil atau Bapak Ahok? Haduh. Ini boleh nanya untuk apa dulu ya? Untuk gubernur kali satu lagi, Ahmad Dhani. Ridwan Kamil, Ahok atau Ahmad Dhani? Oke, oke, oke. Kalo untuk gubernur DKI, diantara pilihan itu gue pilih Ahok. Karena Kang Emil gue pengen di Jawa Barat. Ahmad Dhani gue nge-fans. Tapi, iya, 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 bermusik aja. As a musician aja ya? Iya betul. Iya, iya, iya. Kalo lo harus membenci satu orang di dunia ini, siapa yang bakal lo pilih? Membenci. Membenci? Aduh. Ini pertanyaan macam apa sih? Iya, gue soalnya gak suka ngebenci orang. Benci kan singkatan? Benar-benar cinta. Alah! Kalo sebel, senang betul. Aduh! Orang, harus orang. Iya, boleh. Donald Trump? Wah. Iya, iya, iya. Boleh ya, gue pilih ya. Bukan orang Indonesia jadi aman gue. Iya, aman. Gak mungkin dia dengerin kan? Iya. Jangan-jangan dia nonton Indonesia juga. Sulit banget. Kalo lo punya satu kesempatan untuk selfie dengan siapapun, siapa yang bakal lo pilih? Muhammad Ali. Muhammad Ali, oh iya. Dibandingkan sama Michael Jordan? Lebih ke Muhammad Ali. Habis? Ada, ada. Habis? Host talk show atau host stand up comedy? Host talk show. Kalo host ya? Kalo host? Kalo host stand up, soalnya bohnya gatel pengen stand up. Oh. Ngomong-ngomong soal stand up, udah pendengar nama Chandra belum? Dia ini lagi hype sekali di kalangan para stand up comedian. Oh gitu? Iya. Wah, gue belum denger nih. Mau tau penampilan seperti apa? Mau liat. Chandra! Selamat malam. Perkenalkan. Nama saya Chandra. Panji ya. Yang saya tau Panji ini adalah seorang presenter. Penyiar radio. Stand up comedian juga. Blogger. Suka basket dan suka bola. Ngomong-ngomong soal bola, saya punya cerita lucu nih. Dulu saya adalah pemain bola yang handal. Saya adalah pemain bola yang handal. Setiap kali ada pertandingan di kampung, saya selalu top score. Sampai suatu ketika sebuah pertandingan, saya posisi lagi kosong nih. Woy, upper way sini woy. Gak di upper juga. Saya pindah sebelah lain. Woy, sini kosong-kosong. Goal nih goal. Gak di upper juga. Ternyata saya pemain cadangan. Terima kasih namanya Chandra. Itu dia yakin jognya udah selesai. Itu langsung pergi. Itu memang stand up comedy yang lucunya pas dia keluar itu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Udah lah ya, udah, udah. Ya, saya lagi mencoba mencerna jokesnya tadi itu. Iya. Kayaknya emang harus di-meetingin dulu deh biar ketemu lucunya nih. Iya, iya, iya. Nih kalau ngomongin soal, tadi kan dunia lu kan banyak sekali, profesi lu banyak sekali ya. Minum lagi. Wah, iya. Kok main cadangan? Ya gak apa-apa di upper. Di luar kari cadangan. Kalau di upper dia out. Iya, iya. Nih, kalau ngomongin soal masa kecil dulu, masa SD. Dengar-dengar Panji, termasuk anak yang pintar waktu di sekolah SD. Waduh kebalik, Pak. Kebalik? Kebalik, Pak. Gimana? Pertanyaannya gimana? Gua secara konsisten ada di bottom three. Hah? Ya, gua ibarat West Ham atau Aston Villa. Di urutnya gradasi. Pokoknya gua selalu ada di daerah situ lah. Gua bahkan pernah hampir gak naik kelas. Waktu gua SMA kelas 1 ke SMA kelas 2, itu menurut guru mereka sempat ngerapatin ini mau Panji atau Yovan yang gak naik kelas gitu. Ya, pernah gak naik, hampir gak naik kelas. Lu gak naik kelas beneran. Ini baru rapin. Ya, mendingan sekalian gak pernah. Enggak, dong. Harus total ya. Harus total ya. Kan gua udah berapa kali kemarin ngadu pelajaran SD sama Vincent. Ini emang terbukti gak naik, itu emang bener adanya gitu. Ini gak tau apa-apa. Coba bagaimana abis ini kita versus, kita membanggakan SD masing-masing. SD mana? Saya Trigunas. SD 07. SD Tunas Karya Kelapa Gadi. Abis ini kita akan versus bertiga, tetap di Tunai Show. Kenapa? Pertanyaan sudah dilontarkan lagi sebenernya. Enggak, saya liat-liat. Terusnya kalau dari deket kayak bopak ya Bu ya. Pas ngadep kamera. Pas segini, Bu. Pas segini, Bu. Pas segini, Bu. Pas segini, Bu. Pas segini.